Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Satoshi mendapatkan tugas untuk mencari bahan masakan kari akala yang ia sendiri tidak tahu bahwa itu adalah tantangan untuknya agar bisa mendapatkan Crystal Z baru hal itu membuktikan bahwa ia memang layak mengikuti tantangan agung sebelum kembali ke pulau mele-mele tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon let's check it out hari ini akhirnya saatnya untuk tantangan agung Satoshi sebelum itu ia bersiap-siap dengan melatih Pokemonnya Satoshi melatih Mokuro menggunakan Crystal Z rumput yang baru saja ia temukan sayangnya masih belum bisa digunakan dengan benar mau marah karena ia sudah berulang kali mengajari Satoshi sambil teman-temannya hanya menonton sambil menyemangati Iwanko menjadi lebih agresif pada hari itu Satoshi yakin Iwanko pasti sangat bersemangat sekali hari ini Sementara itu di gua reruntuhan kehidupan Laichi berdoa kepada kapu Tetefu sebelum menjalani tantangan agung di reruntuhan kehidupan inilah Satoshi akan berhadapan dengan Laichi Satoshi segera kesana bersama teman-temannya Laichi baru saja selesai berdoa dan membawa Lugalgan bersamanya sebelum melakukan pertandingan Laichi mengatakan kepada kapu Tetefu bahwa hari ini akan diadakan tantangan agung dan ia harap kapu Tetefu melihat pertarungan mereka Iwanko menjadi semakin agresif dan tidak sabar melawan Lugalgan ia menggigit tangan Satoshi yang mencoba menenangkannya Frop Kukui bertindak sebagai wasit mempersilahkan keduanya mengeluarkan Pokemon mereka Laichi memilih Dinosai Pokemon Kompas tipe Batu Bajat ia bisa mengendalikan 3 hidung mini menggunakan kekuatan magnet lalu Laichi memilih Lugalgan untuk pertarung juga karena ini merupakan pertarungan ganda Satoshi dinilai oleh Laichi sudah berhasil mengalahkan halakahuna pulau mele-mele dan juga berhasil mengumpulkan 3 Crystal Z sampai saat ini yang berarti kemampuan Satoshi tidak bisa diremehkan Satoshi memilih Mokuro untuk menemani Iwanko yang sudah sangat tidak sabar ingin melawan Lugalgan hebatnya Mokuro tidak mengantuk saat dikeluarkan dari Pokeball untuk Pikachu dan Nyabi hari ini mereka cukup menonton saja tanpa berlama-lama pertarungan pun dimulai Satoshi memerintahkan kedua Pokemonnya secara bersamaan untuk menyerang namun serangan mereka dapat ditangkis oleh Lugalgan dengan Rockslide yang juga mengenai Mokuro dan Iwanko saat itu juga Dinosai mengeluarkan Stealth Rock untuk mengurung keduanya agar tidak bisa keluar Mokuro membawa terbang Iwanko untuk membalas serangan Dinosai tapi di udara juga mereka diganggu oleh magnet bomb formasi hidung mini yang mengganggu pergerakan Mokuro meski sudah dihalau dengan Rockthrow Dinosai masih bisa mengenai mereka membawa kembali mereka masuk ke dalam perangkap Stealth Rock Laichi memang hebat ia menggunakan Nugalgan sebagai penyerang dan Dinosai sebagai pertahanannya ini bukanlah tantangan yang mudah bagi Satoshi bagaimanapun juga Satoshi tetap bersemangat pertarungan berlanjut dimana lagi-lagi keduanya tak bisa menghindari serangan kombinasi Lugalgan dan Dinosai namun Zepkanon milik Dinosai berhasil ditangkis oleh Iwanko menggunakan hidung mini miliknya sendiri melindungi Mokuro dari serangannya Mokuro yang ingin berterima kasih malah dimarahi oleh Iwanko Dinosai kini mengepung keduanya di dalam hidung mini sementara Laichi bersiap untuk mengeluarkan jurus jet Continental Crush Satoshi malah menyuruh keduanya terbang mendekati jurus jet namun ketika batunya mendarat mereka cepat-cepat menghindar yang hal itu memang telah direncanakan oleh Satoshi untuk menghancurkan Stealth Rock karena ia pernah melihat Glazio menggunakan jurus yang sama lanjut mereka kembali beradu serangan saat Iwanko ingin bait ke arah Lugalgan Dinosai giga impact ke arahnya tidak menyerah Iwanko bait lagi berhasil menangkap Lugalgan Mokuro menggiring hidung mininya agar berbalik mengenai Dinosai Hal ini memberikan kesempatan bagi Satoshi untuk mengeluarkan jurus jet belum dub yang Dinosai coba hentikan jurus itu meledakkan Dinosai berakibat ia tidak bisa bertarung lagi tersisa Lugalgan tapi saat Mokuro ingin menerbangkan Iwanko lagi Iwanko malah menyerang Mokuro karena ia tidak ingin dibantu membuat Mokuro juga tidak bisa bertarung Iwanko menyadari kesalahannya dan meminta maaf sedikitpun Satoshi tidak marah dan malah balik menyemangati Iwanko mengingatkan awal mereka latihan di pantai Satoshi bilang ia akan bertarung bersama Iwanko Satoshi menyuruh Iwanko mengeluarkan Rockthrow sementara Lugalgan mengeluarkan Rockslide Rockslide digunakan sebagai tumpuan untuk mencapai Lugalgan yang berada di udara saat itulah Iwanko menyerang Lugalgan dengan Rockthrow dari jarak dekat Lugalgan menghantam tanah dengan sangat keras sehingga ia tidak bisa bertarung lagi Satoshi dinyatakan sebagai pemenang namun Iwanko juga terjatuh karena kelelahan Laichi dan yang lainnya memberi selamat atas kemenangan Satoshi Laichi memberikan Kristal Z batu kepada Satoshi atas hadiah kemenangannya Iwanko masih sedih karena ia melukai Mokuro dalam pertarungan melihat dari gerak-geriknya Laichi mengatakan Iwanko itu sebentar lagi akan berevolusi itulah mengapa ia menjadi lebih agresif daripada yang sebelumnya tidak masalah mau ia jadi wujud malam atau wujud siang Satoshi tetap sayang kepada Iwanko di langit Kapu Tetefu menampakkan dirinya menyebarkan sisiknya untuk memulihkan tenaga mereka semua malamnya mereka beristirahat di Pokemon Center karena besoknya mereka akan kembali ke pulau mele-mele hanya Iwanko yang tidak tertidur ia memikirkan kejadian dirinya yang menyerang Mokuro ia masih sedih mengingat hal itu ia lalu beranjak dari tempat tidurnya dan berlalu pergi Pikachu terbangun dan menyadari Iwanko sudah tidak ada cepat-cepat ia membangunkan Satoshi dan memberitahukan hal tersebut malam itu Kapu Tetefu sedang berpatroli ke seluruh penjuru pulau ia melihat Iwanko sedang berlatih di dekat tebing ia tertarik melihat Iwanko dan terbang mendekat dengan mudahnya ia menghancurkan tebing berbatuan dengan sekali serangan yang padahal berkali-kali diserang Iwanko lalu Kapu Tetefu mengurung Iwanko di dalam pisik Tiret Iwanko langsung menyerang Kapu Tetefu yang bisa menghindar dan mendorong balik Iwanko Iwanko mencoba menyerangnya lagi tapi dihindari Rocktroll mampu di-counter dengan Dazzling Gleam lalu sedikit kombo dari Kapu Tetefu yang membuat Iwanko tidak bisa bangun lagi Kapu Tetefu memperlakukan Iwanko seperti mainan Sesaat kemudian Satoshi menemukan Iwanko dengan tubuh yang penuh luka ia mengajak Iwanko kembali ke Pokemon Center namun Iwanko menolaknya tiba-tiba sisik Kapu Tetefu kembali muncul Iwanko yang ingin pergi dicegah oleh Satoshi Iwanko menggigit tangan Satoshi dan berhasil kabur melarikan diri keesokan harinya semuanya sibuk mencari Satoshi yang menghilang sejak tadi malam Satoshi dan Pikachu kembali dengan wajah yang terlihat kelelahan Frob Kukui memarahinya karena telah membuat semuanya khawatir Satoshi menjelaskan bahwa ia sedang mencari Iwanko yang hilang tadi malam hal itu wajar karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh Lugalgan sebelum berevolusi mereka akan pergi menghilang dan kembali setelah berevolusi tapi Satoshi menemukan Iwanko pingsan dan terluka tadi malam hal ini membuat teman-teman Satoshi beralih mencari Iwanko dan Satoshi berterima kasih dengan hal itu sementara Lugalgan pergi mencari seorang diri di tempat lain Iwanko melolong dengan kerasnya sampai didengar oleh Lugalgan wujud malam milik Glazio yang langsung mencari dimana suara tersebut berasal Glazio membiarkan Lugalgan pergi lalu masuk ke dalam sebuah gua di sana ia mengeluarkan Pokemon miliknya yang masih belum bisa ia perlihatkan kembali ke Iwanko terkejut melihat Onidril yang tiba-tiba lewat Iwanko terjatuh dari tebing Satoshi dan kawan-kawan masih mencari Iwanko yang sampai sekarang belum juga mereka temukan tanpa mereka tahu Iwanko larut di sungai dan ditemukan oleh Lugalgan tidak hanya itu Lugalgan milik Glazio juga tiba mengikuti asal suara yang ia dengar keduanya sepakat untuk membawa Iwanko ke Kavutetevu Kavutetevu juga sedang menyembuhkan Pokemon saat itu namun ketika diminta untuk menyembuhkan Iwanko ia malah menyerang Lugalgan Kavutetevu lalu ingat bahwa itu adalah Iwanko yang pernah ia temui ia mendekat untuk menyembuhkannya namun bagaimanapun juga luka Iwanko tidak bisa disembuhkan membuat Kavutetevu kembali jengkel dan mencoba menyerangnya Lugalgan wujud siang memasang badannya untuk melindungi Iwanko masih melanjutkan pencarian Satoshi melihat Yunggos lewat dengan sisi Kavutetevu yang bertebaran menyimpulkan dari pertemuannya sebelumnya dengan Iwanko pasti Iwanko sedang mencari Kavutetevu Laichi memperingatkan meski terlihat seperti bermain-main Kavutetevu adalah Pokemon berbahaya yang kerap melawan musuhnya dan meninggalkannya hingga sekarat sehingga mereka harus bergegas keruntuhan kehidupan di mana kemungkinan Kavutetevu berada di sana Singkat cerita, mereka tiba di sana melihat Lugalgan berhadapan dengan Kavutetevu serta Iwanko yang terbaring tak sadarkan diri Satoshi lalu dengan berani melindungi Iwanko dan juga Lugalgan Kavutetevu menyerang mereka dengan Draining Kiss untuk menyerap kekuatan mereka Tapi kemudian kekuatan itu digunakan untuk mengisi kembali kekuatan Iwanko Hasilnya Iwanko kembali pulih Seperti dituntun, Iwanko melihat matahari yang mengeluarkan cahaya hijau Itu adalah Green Flash Fenomena alam yang langka terjadi saat matahari terbit dan terbenam Hal itu membuat Iwanko berevolusi menjadi Lugalgan dengan wujud yang baru Yang Rotom pun kebingungan melihat Lugalgan jenis apa itu Ia bukanlah wujud siang maupun malam Lugalgan itu punya mata yang sama seperti Green Flash Yang merupakan sebuah keberuntungan jika ada yang melihat Green Flash secara langsung di Pulau Akala Karena ia berevolusi saat senja Mereka menyebutnya Lugalgan wujud maghrib Salah Mereka menyebutnya Lugalgan wujud senja Kesokan harinya Barulah mereka bisa pulang ke Pulau Melemele Rotom memperbarui data tentang Lugalgan wujud senja Mereka bisa menghubungi Laichi kalau ingin pergi lagi ke Pulau Akala Satoshi mengatakan kepada Lugalgan bahwa ia harus kembali lagi ke Pulau di mana ia berevolusi Yang tentu Lugalgan setuju dengan hal tersebut Wuih mengerikan Mata dia hijaulah sangat Terima kasih telah menonton!